Rombongan warga negeri sembilan Malaysia yang berjumlah 25 orang mengadakan lawatan ke Kuliatul Mubaligin Muhammadiyah atau MAKMM Kauman Padang Panjang. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung sekolah yang bersejarah di kota Padang Panjang ini di mana Buya Hamka pernah menjadi kepala MAKMM Kauman Padang Panjang pada tahun 1930-1936. Rombongan wisatawan dari negeri sembilan Malaysia yang berjumlah 25 orang berkunjung ke sekolah yang pernah dipimpin oleh Buya Hamka pada hari Sabtu 28 September 2019. Kedatangan rombongan negeri sembilan Malaysia disambut oleh pimpinan pondok pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang Derliana beserta dengan pimpinan MAKMM Kauman dan Majlis Guru MAKMM Kauman Padang Panjang. Sekolah yang pernah dipimpin oleh Buya Hamka ini sering mendapatkan kunjungan dari wisatawan negeri Malaysia. Dari tahun 2015 hingga sekarang sudah tak terhitung jumlah yang berkunjung ke MAKMM Kauman Padang Panjang. Dalam sambutannya, mudir pondok pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang Derliana menjelaskan program dan tujuan pendidikan warisan Buya Hamka kepada wisatawan negeri sembilan Malaysia. Karena tak terasa ini adalah warisan dari Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Ini adalah dalam rangka mewujudkan pelajar-pelajar kita yang memiliki kecerdasan di dalam akademik, kecerdasan di dalam spiritual, dan kecerdasan di dalam emosional. Karena begitu Buya Hamka mengajarkan kita. Oleh sebab itu warisan-warisan yang pernah ditinggalkan oleh Buya Hamka sampai saat ini kita juga tetap menjalankan di Mata Asa ini. Maka pelajar-pelajar yang tamat dari Mata Asa kita, kita harapkan memiliki kecerdasan-kecerdasan pada tiga hal, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Program-program yang kita jalankan di Mata Asa ini akan mendukung ke sana. Semuanya insya Allah dalam pelaksanaannya kita belajar tafsir Al-Azhar, kita kenalkan kepada anak-anak kita pun, pun Hamka, dan memotivasi mereka untuk terus semangat berjuang dalam menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Sementara itu, Ketua Rombongan Wisatawan Negeri Sembilan Malaysia, Muhammad Rifai, merasa senang dan bangga bisa berkunjung ke sekolah yang pernah dipimpin oleh Buya Hamka ini. Bagi pihak rombongan daripada Negeri Sembilan, pertamanya saya merasa cukup bangga dan juga bersyukur kerana Allah SWT kerana dapat berkunjung ke sekolah yang telah dimulakan oleh Buya Hamka. Dan saya melihat kejayaan yang dicapai oleh sekolah ini, bukan saja dalam bidang keagamaan, malah juga dalam bidang sains, dalam bidang kemasyarakatan. Dan saya yakin apa yang dilakukan di sekolah ini adalah merupakan suatu kesedaran dan tanggungjawab bagi memastikan hasrat Buya Hamka itu dapat diterjemahkan dan seterusnya dapat dimenafaankan dalam usaha untuk kita melahirkan umat, manusia dan juga rakyat khususnya di Indonesia ini yang mampu memikul, menggalas tanggungjawab sebagai pemimpin umat insyaAllah. Dan saya percaya dengan sikap kesepaduan ilmu, amal, iman, saya yakin ini akan dapat melahirkan manusia yang lengkap begitu. Dan insyaAllah. Selanjutnya Muhammad Rifai yakin bahwa perpaduan ilmu, amal dan iman yang diterapkan oleh MAKMM Kauman Padang Panjang akan melahirkan generasi yang bisa menguasai berbagai bidang di dunia. Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat.